Halo teman-teman, kembali lagi bersama Budi Vlogs Channel. Video kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara membuat ekspresso menggunakan mesin kopi Verratti Vero FCM3601. Jadi, kalau teman-teman membeli mesin kopi ini, dari sananya hanya dapat filter basket yang double, seperti ini. Ini yang dapat dari pembelian mesin kopi. Sedangkan untuk filter basket yang single, seperti ini, itu tidak dapat. Jadi, kemarin saya beli filter ini terpisah di marketplace. Teman-teman bisa cari online filter basket ini. Oke, yuk kita lihat langsung bagaimana perbedaan ekspresso, single shoot, dan double shoot. Oke, jadi filter basket single-nya aku sudah pasang di porta-filter. Sekarang aku akan masukkan kopi bubuk di sini. Nah, kopi bubuk yang sudah digrind dengan skala yang fine ya. Harus skala sangat halus ya. Kalau kurang halus, nanti ekspresso-nya tidak jadi. Oke, aku akan ambil satu skop sendok ini ya. Sendok yang aku dapat dari pembelian mesin. Ini kita tamping ya. Kopinya kita tamping. Agak ditekan ya, yang keras. Tidak padat. Oke. Setelah di-temp seperti ini, Sisa-sisa bubuk kopinya di pinggir kita bersihkan. Lalu kita pasang ke mesin ekspresso yang sudah siap. Jadi, ini mesin sudah siap dipakai. Tadi saya sudah nyalakan ya. Sekarang tinggal di-brewing. Oke, saya akan start. Oke, ekspresso-nya mulai keluar ya. Oke, waktu brewing-nya bawaan pabrik ini masih 25 detik ya, teman-teman. Jadi, kita ikutin bawa pabriknya aja. Oke, ini sudah berhenti. Jadi, ini ekspresso yang dihasilkan. Seperti ini. Keremannya lumayan. Dan ini tidak banyak ya. Paling sekitar 30 mili. Ini ekspresso single shoot. Oke. Oke. Sekarang, filternya aku sudah ganti. Basketnya yang double ya. Kita akan melihat bagaimana membuat ekspresso double shoot dengan mesin ekspresso ini. Teman-teman yang belum tahu ini mesin ekspresso apa, teman-teman bisa lihat video yang aku buat sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu tentang unboxing mesin ekspresso. Oke, langsung saja ini saya akan ambil 2 skop kopi yang sudah saya grain halus. Kita akan ambil 2 skop kopi dan masukkan ke dalam basket ini ya. Oh ya, 1 skop ini sama dengan 9 gram ya. Jadi, kalau 2 skop berarti kurang lebih 18 gram. Oke, kita ratakan terlebih dahulu. Kemudian, seperti biasa, kita tamping ya. Sambil ditekan, supaya padat. Oops. Oke, ini tamping ya. Kemudian dibersihkan pinggiran. Kita pasang ke mesin. Nah, mesin ini sudah ready ya. Sudah ready, tinggal di-green. Oke, kita mulai. Start. Oke, mulai keluar kopinya ya. Oke, mulai keluar kopinya ya. Nah, kita perhatikan ini lebih banyak ya. Padahal dengan waktu growing yang sama. Sama-sama 20 detik. Kita dapatkan kopi yang lebih banyak. Ini kremanya. Kremanya lumayan tebal. Kalau teman-teman lihat, Ini 2 kali lipat dari yang sebelumnya ya. Kalau ini, gelas ini aku sudah pernah ukur, sampai di perbatasan itu kurang lebih 60 mili. Ya, jadi Saya juga Tidak tahu bagaimana, Tapi mesin ini Jika kita Menggunakan 2 scoop, Dia bisa menghasilkan Ekspreso yang Lebih banyak. Dibandingkan jika kita menggunakan Satu scoop. Oke, Sekian Video Kali ini Untuk teman-teman yang belum subscribe, Mohon subscribe Untuk mendukung channel ini Supaya Saya lebih bersemangat lagi Untuk membuat video-video berikutnya Terima kasih Sampai Berjumpa lagi Thank you